Intro Yayasan Al-Masyar Nurul Iman di Kutai Kartanegara, tepatnya di Tenggarung Seberang, hari ini 21 Mei 2021, kembali menggelar kegiatan berbagi sedekah hari Jumat dengan membagikan makanan kotak dan air mineral di beberapa lokasi. Hari ini tepatnya lokasi berbaginya adalah di Masjid Al-Ma'ruf, Pondok Pesantren Nurul Huda, Masjid Babu Salam, Yayasan Anak Yatim, Du'afa, dan Yayasan Jendela Langit Semesta Jalan Ahmad Dahlan. Selain itu juga melakukan pembagian makanan dan air mineral bagi para pendemo aksi solidaritas Palestina yang ada di Bundaran Mall Lembuswana. Kegiatan berbagi sedekah hari Jumat adalah merupakan kegiatan rutin setiap hari Jumat yang dilakukan oleh Yayasan Al-Masyar Nurul Iman bekerja sama dengan The Istana Ballroom Singapore, The Orange Ballroom Singapore. Kemudian kegiatan ini juga melibatkan beberapa donatur, diantaranya restoran Menara Gading Samarinda, Warung Pocok Mall Lembuswana, dan pemancingan Kilo 5 Lawajanan, serta melibatkan Direktur Eksekutif sebagai donatur tetap, yakini Dr. Haji Farad Wajedi. Alhamdulillah hari ini Jumat 21 Mei 2021, kembali kami berbagi setelah Hari Raya Idul Fitri, kita kembali melakukan sedekah hari Jumat. Alhamdulillah hari ini kami membagikan sedekah hari Jumat berupa nasi kotak, sejumlah 350 kotak, yaitu yang kami bagikan dari donatur kami, yaitu The Orange Ballroom Singapore, The Istana Ballroom Singapore, bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Al-Masyar Nurul Iman, dan restoran Menara Gading, Barung Pocok Mall Lembuswana, Rumah Makan, dan Pemancingan Kilo 5. Alhamdulillah semua kami sampaikan hari ini, dan termasuk kami membagi nasi kotak kepada acara Solidaritas Peduli Palestina yang dilaksanakan di Bundaran Mall Lembuswana. kami pun berbagi di tempat ini, dan juga di Pondok Pesantren Nurul Huda, dan Masjid Babu Salam di Jalan Wahab Sarani, dan juga kepada anak yatim dan do'afa Jendela Langit yang berada di Jalan Ahmad Dahlan. Alhamdulillah setelah kami sampaikan semua kegiatan kami hari ini tidak lepas dari dukungan Ketua Yayasan Al-Masyar Nurul Iman, Ibu Hajah Ernaf Ujah, dan juga Bapak Direktur Eksekutif kami, Bapak Dr. Randus Haji Farid Wajedi. Kesempatan ini melalui Sekretaris Yayasan Al-Masyar Nurul Iman juga menyampaikan informasi penerimaan santri baru Jelang Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah untuk program tahun ajaran 2021-2022. Yayasan ini memiliki visi untuk melahirkan calon pemimpin yang soleh, cerdas, dan unggul dengan menghadirkan program unggulan Tafis Al-Quran, Bilung Wal Learning, dan Cara Cepat Baca Kitab. Dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Masyar Nurul Iman, Kutai Kartanegara, Tim GATV Kaltim, Akbar mengabarkan. Terima kasih telah menonton!